Terima kasih Anda masih bersama kami di Wartanam. Pemirsa Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dina Sosial Kabupaten Kediri menggelar sosialisasi data terpadu kesejahteraan sosial. Sosialisasi itu digelar untuk meminimalisir terjadinya kerancuan data dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan Dinsos Kabupaten Kediri ini digelar di Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Kecamatan Mojo menjadi lokasi terakhir dari sosialisasi DTKS tahun ini. Menurut Kepala Dina Sosial Kabupaten Kediri, sosialisasi DTKS sangat penting dilakukan. Hal ini agar seluruh Kepala Desa dan Kaur Kesera paham tata cara penginputan data serta bagaimana alurnya. Sehingga kedepannya kesalahan data dalam penyaluran bantuan dapat diminimalisir. Selama ini bantuan yang disalurkan melalui Dinsos menggunakan data yang telah ditetapkan Kemen Sos pada Januari 2020. Rencananya pada Agustus 2020 ini akan ada penetapan data terbaru oleh Kemen Sos. Sehingga sosialisasi DTKS yang dilakukan oleh Dinsos Kabupaten Kediri ini diharapkan mampu merapikan data yang ada. Dina Sosial memiliki program rapat koordinasi dengan semua Kepala Desa sekabupaten diri. Pagi hari ini kami berada di Kecamatan Mojo, ini ada Kecamatan ke-26, di dalam penyegaraan rapat koordinasi terkait dengan DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Data Kesejahteraan Sosial ini merupakan acuan ataupun data yang kita gunakan di dalam pemberian bantuan sosial baik itu bansos-bansos yang sifatnya reguler seperti BPNT maupun PKH ataupun bansos-bansos yang lain. Yang seperti ini saat ini contohnya adalah terkait dengan pandemi COVID-19. ini ada bansos tunai dari Kementerian Sosial, ada bantuan langsung tunai dari dana desa, ada bantuan jaring pengaman sosial provinsi, maupun perluasan BPNT maupun perluasan PKH. Semuanya data ini bersumber daripada data DTKS. Oleh sebab itu, kami perlu dan sangat perlu kami sudah izin pimpinan untuk mengumpulkan semua kepala desa se-kebuatan yang diri secara bertahap, setiap hari se-kecamatan. Ini gunanya untuk mensosialisasikan dan berkoordinasi dengan kepala desa dan keluarga sejahteraan rakyat yang membidangi sehingga kepala desa dan keluarga sejahtera tahu bagaimana pendataan, bagaimana DTKS itu alurnya, bagaimana penginputan data DTKS, bagaimana perubahan, dan bagaimana pengusulan, itu kita sosialisasikan. Di samping kita mensosialisasikan terkait dengan DTKS, kita juga mensosialisasikan terkait dengan program-program yang ada di dinas sosial. Selama ini, data terpadu kesejahteraan sosial digunakan acuan pemerintah dalam penyaluran segala bantuan yang ada. Perubahan data bersumber pada masing-masing desa sehingga diharapkan teliti dan cermat dalam meng-input data sesuai dengan kondisi di lapangan. Dari Kediri, Yanwa Gedi, KSTV Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV.